Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Taufik Nobu Hari ini gue pengen bikin video unboxing aja Quite simple and maybe a bit fast Yaitu unboxing Satu buah kamera yang Emang lumayan bikin penasaran Yaitu Sony FX3 Sony FX3 ini masuk ke dalam Jajaran cinema kameranya Sony Dan jujur gue penasaran Ini karena spesifikasinya Yang bisa dibilang nempel banget Dengan Sony A7S III Kenapa Sony memilih Membuat kamera seperti ini Jujur gue belum tau Mungkin gue akan coba cari tau ke orang Sony ya But for now Let's unbox this camera Bentuk kotaknya seperti ini Berbeda dengan kamera-kamera Sony Full frame pada umumnya Yang biasanya kotaknya hitam Terus juga ada apa namanya Aksen orange Dia tampil dengan kotak coklat Macem-man kardus pada umumnya aja Tapi di sekelilingnya Ada bentukan-bentukan dari si Sony FX3 ini sendiri Full set dengan handle-nya dan segala macam Begitu kita buka Biasanya akan menemukan disini Berbagai macam buku manual dan segala macamnya Tapi karena ini unit yang dipinjamkan oleh Sony Indonesia Jadi kosong dan begitu lu buka lagi Ada beberapa part yang bisa lu main-mainin Kita mulai dari handle dulu Begitu dibuka bentuk handle-nya seperti ini Satu hal yang cukup mengagetkan untuk gue adalah Ternyata handle-nya ini memiliki Kayak semacam lid pelindung ya Di bagian belakang dan juga bagian depan Supaya kontrolnya itu tidak terus-terusan Atau tidak sengaja kepencet Saat sudah aktif atau dalam proses rekaman Handle-nya dari si Sony FX3 ini sendiri berguna nantinya Untuk lo nyolokin mic Dengan kabel XLR Dan sudah ada phantom power-nya Jadi hitungannya memang ini bukan handle biasa aja Handle yang bisa dibilang Have really-really good use Terutama kalau emang lo menggunakan jenis mic Yang XLR Baik itu boom Ataupun mungkin yang kayak biasa Di depan seperti mic podcast biasa Kita kali lebih dalam Kita akan ketemu seperti biasa dengan baterai Ada charger-nya Terus juga ada kabel USB Type-C Kabel-kabel untuk nge-charge power Dan yang ketinggalan tentu adalah Kameranya itu sendiri Out of the box Seperti ini FX3 Bentuknya Sampai-sampai menurut gue Makes sense Ya itu satu hal yang cukup mengagetkan ya Gue mengira Tidak akan memiliki ketertarikan Dengan si FX3 Seperti saat ini I'm more into A7S III kind of guy Sampai gue megang si FX3 ini Tampak depannya seperti ini Lo akan melihat ada satu buah tombol 6 Atau tombol record disana Dan kalau kita melihat ke bagian sampingnya Di bagian sampingnya ada beberapa port Dan portnya pun ini menggunakan full HDMI Ada headphone Ada mic Dan gak ketinggalan Ada USB Type-C Dan juga satu buah port untuk remote Di bagian atas kita akan melihat ada beberapa button Lebih tepatnya ada button custom 1, 2, dan juga 3 Ada tombol record Ada joystick Dan juga ada tombol shutter Plus tombol shutternya ini sekaligus juga adalah Zoom, wide, dan juga tele Kalau lo menggunakan lensa yang sudah power zoom Di bagian bawah hanya ada satu lubang untuk tripod Dan juga ada charger untuk baterainya Di bagian belakang kita melihat ada beberapa bagian disitu Ada tombol power, ada tombol mode, menu, ada dial Ada beberapa custom button lagi Dan tentu gak ketinggalan ada juga si flip screennya itu sendiri Rasa pertama kali megang si Sony FX3 ini Jujur gue ngerasa it's a bit familiar Yet it's not Familiar karena gue tau isi dalemnya itu menyerupai Sony A7S III Tapi tidak karena dengan tidak hadirnya si EVF Terus juga dengan hadirnya si apa namanya Disini ada fan atau ventilasi Supaya lebih tidak rentan overheat Jadi menurut gue adalah salah satu kamera yang sebenarnya menarik untuk dikulik Kenapa gue masang Atomos disini? Karena sekarang gue pengen ngajak lo untuk masuk Ke dalam setup awal dari Sony A7S III Jadi gak cuma pure unboxing aja Sekalian lah ya Repotnya jadi satu Bismillah Nyalain Dan kita rekam Oke here we go Masuk seperti biasa Lo akan melihat mungkin gue taruh disini atau disini gitu ya Atau mungkin langsung layar gede semua aja Kita masuk pilih bahasa Gue pilih bahasanya Inggris Kita masukin tanggal, lokasi Tentu kita masukin Bangkok, Jakarta Jamnya, eh tanggalnya Sekarang tanggal 10 Juli 2021 tentunya Dan jamnya 16.17 Ada informasi Sony Imaging Age Kalau emang misalkan lo pengen download Sok silahkan Kalau enggak juga gak apa-apa Now out of the box Dia ternyata langsung seperti ini view-nya Oke Gue gak tau ya Karena gue sendiri Belum pernah coba bermain-main dengan si Sony FX3 ini Jadi memang agak sedikit beda dengan Sony A7S3 Kita masuk ke bagian mode dulu Gue mau ngeliat Oke ini ada mode Jadi out of the box dia langsung modenya adalah Movie Good Ada SNQ, MR1, MR2, MR3 Terus Intelligent Auto Program Auto Aperture Priority Shutter Priority Dan juga Manual Exposure Ini kalau buat ngambil gambar Jadi kita langsung masuk ke bagian movie Push Selesai seperti itu Dan Let's go Kita masuk ke bagian menu Oke Ada beberapa hal yang biasanya langsung gue ubah di bagian menu Pertama Itu adalah bagian NTSC dan juga PAL Gue cenderung lebih sering menggunakan si NTSC instead of PAL Padahal memang harusnya untuk region kita Lebih aman kalau pakai yang si PAL instead of NTSC Oke Terus Apa lagi Oh Kita akan masuk ke HDMI Resolusi Jangan dibikin auto Resolusi selalu dibikin 2160 Output setting Oke 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 Raw outputnya itu off dulu Output resolution lagi-lagi 2160 Oke HDMI info display Begin on Control HDMI On And practically that was that Kita akan langsung mulai Setting Satu-satu Image quality File format Gue kebiasaan pakai XHVC S4K Dengan settingan ini tentu 24 fps aja Jangan ribet-ribet Kita pakai record settingnya 10 bit 422 Karena gue pakai iMac yang baru Jadi memungkinkan SNQ settings Gue biasanya tidak menggunakan SNQ Proxy Biasanya gue matiin Lens compensation Biasanya distortion pun gue nyalain Jadi kalau pakai Lensanya langsung dari Sony Out of the box Atau Out of cam Itu udah langsung Diperbaiki Medianya Enggak Enggak usah Record media setting Enggak File-nya File settings Ini kalau lo pengen Menggunakan Mode tertentu Untuk merekam Lo bisa ganti namanya Lo bisa File number-nya Lo bikin series Atau lo restart Ini kita tinggalin Begini dulu aja Karena gue gak mau ribet Paling file namenya Kalau mau lo ganti Itu bisa Kita ganti aja Jadi TN Oke Oke There you go Date title Title date Oke There you go Namanya jadi begini nanti Terus kita back Shooting mode Exposure Oke Exposure Biasanya pakai yang ini PASM mode Terus exposure mode-nya Pakai manual Tentu Jadi lebih mudah And then shutter silent Release without lens Diperlukan Kalau lo pakai lensa manual Silent mode Gak usah Audio recording On 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 Gak ada yang gue ganti Disini Timecode gue gak ganti Image stabilization Study shot-nya Dibikin standard aja Karena gue banyak juga Pakainya di tripod Untuk zoom Nah Zoom Ini gue pakai Clear image zoom Jadi clear image zoom Itu pada dasarnya Kayak digital zoom Tapi sedikit Lebih Apa ya Lebih crispy lah Dibandingkan dengan Image zoom biasa Shooting display Grid display-nya Gue biasanya pakai On Dan pakai Diagonal plus square Emphasize record display On Jadi Si emphasize record display Itu kalau lo ngerekam Di layar Sony Sini Akan ada merah-merah Biasanya Berguna Marker display Kalau lagi mau pakai Sok silahkan Kalau enggak Enggak usah Kalau pun mau dipakai Gue biasanya Pakai aspek Markernya Itu 1,85 Banding 1 Jadi Supaya gue punya Headroom agak lebih Di bagian atas Sebenernya Berlanjut Kita ke bagian Sini Exposure Oke Ini nanti Sebenarnya pas lagi shooting Bisa kita ganti Exposure compensation Gue gak pernah mainin Mettering mode-nya Selalu gue pakai yang multi Wide balance Ini gue sudah punya settingan sendiri Tapi untuk sekarang Kita taruh aja di auto Untuk color tone Picture profile Gue Biasanya Menggunakan picture profile 8 Instead of Cine tone Kalaupun gue gak pakai Gue pakai creative looknya Standart Contrastnya Kurangin 1 Saturasi Naikin 1 Dan clarity Dibikin jadi 0 Zebra display Kalaupun on Di 51 Gue biasanya Pakainya Kenapa? Karena untuk Ngambil b-roll Gue menggunakan Si Gray card Kalau ada suara anak Gue lagi nangis-nangis Mohon dimaafkan FMF Ini gue gak pernah main-mainin Biasanya Focus area juga Gue biasanya Makenya Itu adalah zone Dan selalu di tengah Biasanya Sampai somehow Gue selalu pakai ini Focus area color-nya Pakai yang white Udah Biasanya berhenti di sana Focus assistant Focus magnifier-nya Ya Ini gue biasanya Main di sini Aman-aman aja Picking display pun Selalu gue bikin on Otomatis nyala Kalau misalkan nantinya Biasanya gue lagi Di mode manual And practically That was that Setup awalnya Sisanya Di sini Sound options Audio signal Gue biasanya matiin Jadi kalau misalkan Ngerekam gak ada bunyi Celung-celung Gitu And that was it Setup awalnya Sony FX3 Hopefully it helps Kalau misalkan Emang lo mungkin Pengen dapetin Setup-setup lainnya Please do let me know Tulis di kolom komentar Jadi nantinya Kalau emang misalkan Lo pengen gue nge-share Settingan gue Biasa lagi shooting Nanti bisa gue lakuin Practically That was the unboxing And also initial setup Buat Sony FX3 Thank you for watching Buat sekarang Taufik Nobu Cabut Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Skadush Tsadush Taufik Nobu